Assalamualaikum, hai semuanya, welcome back to my youtube channel Hikmah Makviro Jangan lupa ya untuk klik tombol subscribe dan juga tombol loncengnya Agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya Di video kali ini saya akan mereview stand mixer Miyako SM625 Mixer ini sebenarnya sudah saya beli sejak Oktober tahun kemarin Berbarengan dengan oven mittu, namun videonya baru saya edit sekarang ya Mengapa saya memilih Miyako ini? Karena yang pertama saya mencari mixer yang low budget tapi kualitasnya masih lumayan Dan yang kedua nyari yang wattnya kecil Dan yang ketiga yang service centernya banyak Sehingga saya memiliki Miyako SM625 stand mixer ini Dan ini sudah dilengkapi dengan sendoknya ini ya Selain itu Miyako SM625 ini dayanya cuma 190 watt sehingga kecil banget Selain itu sudah ada 2 biter untuk aduk telur dan krim Dan dock hooks untuk mengaduk adonan Selain itu powelnya dapat berputar otomatis Dan powelnya juga tutup geser sehingga mudah melihat adonan Selain itu powelnya fleksibel sehingga memudahkan untuk gerakan Nah seperti apakah isi dalam kardusnya ini? Mari kita buka ya isinya Terima kasih telah menonton! Nah ini isi di dalam kardusnya Di dalamnya ada kartu garansinya Selain itu juga ada resep kuenya Resep kuenya ini bisa dicontoh ya Dan juga ada petunjuk penggunaannya Petunjuk penggunaannya sudah memakai bahasa Indonesia Sehingga mudah untuk dipahaminya Selain itu juga dapat sendok adonan Dan juga dapat 2 biter untuk pengaduk telur dan krim Dan juga dapat 2 dock untuk pengaduk adonan Sehingga adonan menjadi kalis elastis Nah untuk tombol yang kuning yang di samping ini Ini fungsinya untuk membuka ini ya Ini bisa diangkat ketika dipencet Apabila dipencet lagi akan tertutup rapat Nah fungsinya seperti itu kalau tombol yang di samping Ini powelnya bisa berputar gini ya Sehingga adonannya jadi teraduk rata Selain itu juga ada penutup adonannya Dan ini bisa diintip ya Untuk tutup adonannya ini Nah bisa dibuka ini kacanya seperti ini Nah ini penutupnya juga bisa diambil Kalau tidak ingin pakai penutup Dan cara memasangnya juga gampang banget Bisa dimasukkan aja gitu Kalau tombol di belakang ini Fungsinya untuk mengangkat mixernya ini ya Nah ini bisa diangkat ketika dipencet Kalau dipencet lagi bisa terkunci rapat Nah ini saya coba ambil ya Nah ini kalau tombol yang kuning di atas ini Fungsinya untuk memasang biter ini ya Nah ini untuk memasangnya jangan sampai salah ya Kalau yang ada gerginya ini disbasang di sebelah kiri Kalau yang tidak ada yang polosan ini Ditaruh sebelah kanan Kalau memasangnya salah bisa merusak mixernya ya Mengapa yang ada gerginya tadi Ditaruh sebelah kiri Karena ini ya di bagian mixer ini Yang sebelah kiri ada gerginya ini Nah sehingga disesuaikan dengan yang ada gerginya tadi Sehingga posisinya bisa pas begitu Nah cara naruknya Seperti ini ya Setelah itu tombolnya dipencet Biar terkunci rapat Nah ini tombol atas ini untuk Mengambilnya Dan cara memasukkannya Seperti tadi Yang ada gerginya Taruh sebelah kiri Dan yang polosan Taruh sebelah kanan Sampai berbunyi klik gitu ya Jangan sampai salah ya Kalau salah nanti bisa merusak Mixernya tadi Jadi dipaskan dengan gerginya ini Nah ya Kalau yang atas ini Untuk speed kecepatan ya Ini bisa Kecepatan 1 2 3 Nah seperti itu Ini karena belum dicolokkan Kabelnya Sehingga belum bisa berputar ya Nanti kita coba ya Habis ini Ini kabelnya Panjang dan fleksibel ya Sehingga Sangat mudah untuk digerak-gerakkan Nah ini kita colokin dulu Ini pakai speed pertama ya Ini tadi Bowelnya berputar sendiri ya Ketika tadi Speednya dinyalakan Ini Bowelnya Bisa juga ditutup Nah Bisa diintip Seperti ini Adonannya Kalau Ditutup juga Tidak apa-apa Bisa dibuka juga Tidak apa-apa Itu tadi Review dari saya Semoga Bermanfaat Buat teman-teman Yang Sedang nyari mixer Yang low budget Tapi kualitasnya juga lumayan Terima kasih Sudah menonton video ini Sampai selesai Dan jangan lupa Untuk Subscribe Like Comment Dan share Dan bagi teman-teman Yang ingin request video Apa selanjutnya Ketik di kolom komentar ya Atau Bisa juga DM di Instagram saya See you on my next video Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh